Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 wah keren banget, terus gimana kak? selain itu juga kenapa kita ngambil breakthrough, karena menurut kita tuh gebrakan itu penting walaupun kita dalam masa pandemi dan kita online, kita harus juga tetap memberikan gebrakan-gebrakan yang baru gitu nih amba jadi pokoknya intinya nih ya, untuk di UBS Week tahun ini walaupun kita online gak akan kalah pokoknya tuh saya saking gak bisa, gak bisa kebayang bagusnya itu gak bisa tergambarkan oleh kata-kata nih gue waduh, sampe gak bisa tergambarkan oleh kata-kata depan kami udah kayak ini, mati kejauh-kejauh, gitu kan ya, mau meninggal rasanya mau meninggal, ya ampun endorse ya kan ya pokoknya nah, percaya gebrakan-gebrakan baru ini mungkin bisa membuat motivasi juga untuk adek-adek walaupun di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat dengan itu apalagi nanti mungkin kayaknya bakal meriah banget nih karena hal baru mungkin ya di tahun seperti ini, di tahun pandemi seperti ini ya sebelumnya Aduh, pandemi Oh, pandemi seperti ini jadi kayak yang biasanya offline, mungkin sekarang kita online Kayak lebih berusaha menciptakan inovasi baru sih sebenernya Bener, sebenernya lebih keberatan Keberatan baru lagi tuh, keberatan baru lagi Gila, parah Emang korang jelak kita paling the best Iya paling the best nih emang Kanak-kanak itu juga the best juga sih biaya Pasti Bang, kasih Anak-kanak nih Ngomong-ngomong anak Ada divisi apa aja sih Kak di Yubak Listrik 2020 itu? Baik Jadi kalo untuk devisi sendiri tuh kita sebenernya memiliki banyak devisi ya Ada sebelah devisi Ada seorang punya acara Ada juga kreatif Data dan admin Konsumsi Terus komisi disiplin Satu lagi pada nih? Ada rumas juga Ada medis juga Ada logistik juga Tapi tuh ada beberapa devisi yang kita coba untuk Dia tuh menjadi apa ya Satu tim produksi lah gitu Karena pasti ada beberapa devisi juga Yang tahun ini tuh Ada yang belum bisa dipakai gitu Tapi kita mencoba untuk Apa ya Adalah job desk-job desk mereka yang boleh masuk lah Iya Jadi Dari Seperti medis Medis itu kan Dia ada kerja ketika offline gitu kan Iya bener Jadi Acara masukin job desk Seperti Menjadi elfo Jadi untuk menghubungkan Misalnya Dia menjadi L.O. Prodi L.O. menghubungkan Misalnya Ibu Rektor Menjadi sambutan-sambutan gitu Bener bener Dari konsum juga Dari logistik juga Karena kan Ya jika online itu Kita harus bener-bener mateng ya kak Iya Karena gak seperti online Ya mungkin kalau online Tapi kita bisa masuk tepat muka gitu ya kak Iya Nah itu gimana kak Sulit gak sih kak Menggabungkan Gabungin divisi-divisi yang Beran mereka anak agam Dengan anak-anak yang macam-macam gitu Gimana ya Sebenernya Anak-anak kita kan jadinya Iya kan Ibu kita nih Ibu Ibu Sebenernya teman-teman kita tuh Emang punya karakter yang berbeda sih Cuman alhamdulillahnya tuh Mereka tuh gak banyak mau gitu Ya gak banyak mau banget gitu Kayak ditempatkan di posisi mana Jadi tuh kayak bisa mengerti Tapi tuh Kalau ada yang mengerti bisa diarahin tuh gampang gitu loh Kalau kayak Yaudah Kalau kita kaya Kita power-powernya Kayak nyocokin aja Oh anaknya tuh cocoknya di sini Gitu-gitu Gitu 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 Bisa ngomong asik-asiknya bergoyang sih. Pokoknya tuh asik dah, pokoknya asik. Parah. Terus ada apa lagi Kak? Terus selain itu, kita juga akan ada pembekalan-pembekalan yang bisa kalian terapi nantinya selama kuliah di Bakri. Iya, nah pembekalan itu kenapa? Karena balik ke tagline universitas kita ya, experience building. Nah, buat kembali lagi ke papa aku nih yang satu ini. Petua memaksan apaan? Baik! Apa? 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 Aba. Bagaimana UB Swift 2019 dan UWAKRI 2020? Apa tuh? Kita sangat setuju di sini bahwa perbedaan UB Swift dari tahun sebelum-sebelumnya itu kita ini menjalankan secara full dengan online. Yang pertama kali ya? Parah. Jadi, ini kita benar-benar pertama kali. Terus yang biasanya kita dilaksanakan, kalau dari tahun-tahun sebelum itu, kita dilaksanakan itu kan di epicentral. Jadi kalau kita di sini, online itu nanti ada setting sendiri di kampus. Jadi untuk kayak ada sistem broadcasting gitu. Dan itu yang paling membedakan UBS Week dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita, Insya Allah, benar-benar pertama kali dan Insya Allah juga dilancarkan. Jadi kayak walaupun online itu tetap mengemasnya secara rapi, bagus, keren kayak. Iya, kayak dilihat sama Mabah juga enak gitu loh. Kayak tetap keren nggak pokoknya? Pokoknya keren. Kakak harus keren nggak nih? Oh ya keren dong, keren banget. Gue padahal jadi. Oh gitu. Nah terus Kak. Capek ya Pak? Aduh maaf, belum mulai UBS Week udah capek. Capek ada Anda di sini. Oh capek ada buah, sorry, sorry. Iya. Maaf Kak, ada masalah internang saya. Iya, masalah internang. Masalah internang. Jangan makin mania Anda. Oke, nah terus nih Kak, apa sih yang perlu dipersiapkan nih buat pada calon-calon Mabah untuk nanti UBS Week 2020 yang akan mendatang ini. Karena teman-teman kayaknya di rumah tuh udah pada nggak sabar gitu. Iya nggak kakaris. Betul sekali. Jadi yang nggak sabar kan abis ini bakal kakak bakal jelasin. Bisa keluar, minta mama beli bolpen sama pensil. Nah dicatat nanti ya gitu. Jangan lupa. Terus mungkin pakai baju yang rapi, yang ganteng. Ya kan maksudnya jijilah mau pakai baju apa? Kan aku mau itu dulu. Oh iya, sorry, sorry, sorry. Nggak konek nih apa nih. Gimana sih nggak satu pertanyaan sih nih. Jadi gitu Kak, gimana nih tata cara untuk mengikuti UBS Week 2020 yang sekarang mulai dari pakaian dan sebagainya. Kalau yang tadi pertama pertanyaannya kan, apa sih yang perlu disiapin gitu. Sebenernya siapin aja semangatnya, sehatnya. Kuotanya juga. Kuotanya juga harus disiapin. Rasa kebawaan yang tinggi sih harus membantu. Kalau untuk perlengkapan harus cek di microsite-nya UBS Week. Terus ada juga harus cek di Instagram-nya UBS Week 2020 sih. Jangan lupa follow. Bener, follow. Jangan lupa buat follow berarti UB Campus, Jakun UB, dan UBS Week 2020. Nah buat teman-teman yang tanya ya. Kak, kayak misalnya perlengkapan apa, informasi semuanya itu udah disarankan oleh Divisi Umas di Instagram dan di microsite. Micrositenya dapet dari mana? Dari Instagram UBS Week 2020. Pokoknya udah lengkap banget sih sebenernya. Ada tambahan lagi dari kakak-kakaknya. Harus ngapain lagi. Ngapain lagi nih adeknya. Sebenernya gini sih, kan kalau kalian udah semangat aja itu tuh kayak udah persiapan. Udah persiapan udah matang, menggebu-gebu kota udah sampai 100 GB kan itu udah siap banget. Jangan kan yang belum isi Wifi, diisi dulu Wifi-nya. Mana bisa Wifi-nya sih. Ya makan. Aduh poho. Jadi Yunda. Pokoknya sebenernya harus ikut sih, harus itu banget. Karena kalau gak ikut kalian bakal nyesel. Itu yang selalu ditekan dari kalian bakal nyesel karena kalian gak bakal tau apa-apa. Karena cuma sekali. Cuma sekali doang. Ya bisa jadi sumber hidup sih. Ya bener kan. Jadi bisa tau juga apa sih, walaupun kalian online bisa tau juga gimana sih keadaan kampus. Ya kan jadi kayak kalau kalian gak ikut kalian mau tau dari mana juga. Buat kalian yang juga mau hunting-hunting sesama Mabah juga ya apa kita fasilitasi dengan adanya Ubat Resmi 2020. Bener, bener. Biar kenal maksudnya. Biar menjalin persaudaraan. Iya. Kan yang berhasil itu ada kekeluargaan. Iya gitu. Apa ya? Deket sama temen-temen. Deket banget sama temen-temen. Apalagi temen-temen. Atau temen-temen. Kalau jangan ngelacin kemana kita balik ke topik ya di Ubat Resmi 2020 Podcast. Nah kalau kayaknya kita udah masuk nih ke sesi-sesi QnA. QnA yang ditunggu-tunggu. Jadi yang mau tanya-tanya bisa langsung di link, di komen di live. Sama nanti kita juga membacain komen-komen di postingan Ubat Resmi 2020. Yang kemarin sudah di up oleh Divisi Umas. Oke. Jadi... Cepetan apa nih Ma? Nah mari kita cek, cek, cek. Langsung ke komen dulu aja kali ya yang di IG Ubat Resmi. Jadi aku berarti kalau komennya. Iya boleh. Hmm, ada yang nanya nih. Masih pertanyaan dasar sih. Kak Dhani yang jawabnya. Kak wajib on-cam gak sih pas Ubat Resmi online katanya? Nah. Coba dari farel. Coba jawab. On-cam. On-cam itu harus. Jadi biar kakak-kakak yang ada di dalam situ kan. Jadi setiap Zoom itu ada pengawasnya gitu. Oke. Jadi biar keliatan nyimak. Jadi harus keliatan nyimak dan siap. Jadi kan kita juga dikasihin kostum. Oke. Jadi tiap harinya itu kita ada kostum. Dan harus on-cam itu keliatan siapnya gitu loh. Jadi jawabannya itu harus on-cam. Harus gak boleh di-paus atau di-paus. Wajib pokoknya wajib. Wajib. Dan kalau mbak Jor Kim, wajib gak sih muka-muka cantik jalan-jalan? Iya bener. Wajib banget. Wajib gak sih? Iya. Kan iseng-iseng sambil mantau sedikit kali cocok. Kan kita gak tau kan. Kayak cowok-cowoknya aku nyang-nyang gak bagus deh. Oke. Gimana-gimana? Gimana-gimana? Nah. Ini ganteng-ganteng. Gimana sih? Keren banget. Nah pokoknya temen-temen maruners. Yang cowok-cowok maruners nih. Pokoknya itu wajib. Kalau wajib itu gak ada sunah ya. Iya bener. Harus. Harus banget. Karena kan ya gak enak kali ya. Udah kita virtual. Gak ada tetap muka. Masa gak di on-cam gitu. Masa denger suara doang kan kurang-kurang kureng gitu kan ya. Jadi harus lihat sesam muka gitu. Kan biar kenal. Iya. Biar jadi keluarga. Biar jadi keluarga. Gampang. Karis. Oke. Karis. Oke. Dari ada yang tanya lagi di langsung dari live-nya ya. Kak, aku udah gak sabar buat ikut You Bug This Week. Tapi grogy tips dong kak. Biar lebih relax pas persiapan. Oh my god. Oh my god. Grogy. Oh. Gimana deh. 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 Kamu jangan yang secure ya. Kalo kakakak paditianya gak terkambah cantik. Kalo satunya nah. Ini. Sebenernya kan pede jadi nomor satu sebenernya. Oke. On-cam berarti harus pede gitu kan. Make up dulu. Jangan deh. Yang penting kalian udah rapih. Pokoknya kalo udah rapih tuh. Udah on-camp. Udah duduk. Udah rapih. Pokoknya udah. Ya udah siap banget deh mental ya. Pasti. Bakalan ini sih ya. Gak bakal ada rasa-rasa kayak malu atau apa sih. Jadi intinya pede teman-teman. Pede. Lagipun andaikan mau malu-maluin kan kita keluarga. Gak apa-apa lah depan keluarga. Oh iya. Karena kita keluarga iya. Ya kan santai aja santai. Biar silat raninya makin kurang. Kita tuh di acara Yuba Chris Week kali ini. Kita bawa santuy kalo kata orang-orang ya. Oke. Sampai banget. Spotnya sama santuy. Nyambung gak tuh. Masih terus. Terus. Ada yang tanya. Yuba Chris Week kira-kira berapa hari kak. Gimana kalau acara. Kalau acara gimana. Yuba Chris Week itu ada 6 hari. Takut deh. Jadi ada H0 sama H5. H0 sama H5. Sampai. Sampai. Terlalu banyak pikirannya nih. Nah ayo nih. Pak Ketua ada yang tanya. Sangsi tidak mengikuti Yuba Chris Week. Apakah apa? Udah dijawab tadi kan? Ya siapa tau. Sampai yuk. Kita bukan sangsi ya. Tapi di kampus ini ada Ormawa. Ormawa dan. Ya Ormawa itu. Jadi salah satu syarat untuk mengikuti organisasi mahasiswa yang disini yaitu mengikuti kegiatan Yuba Chris Week. Jadi kalau tidak mengikuti kegiatan Yuba Chris Week ini secara otomatis. Dia di data itu tidak mengikuti dan tidak bisa mengikuti organisasi yang ada di kampus. Kalau dari kita sendiri tidak ada sanksinya. Oke. Berarti cuma itu aja ya Kak. Mungkin nantinya kalian tuh bakal nyesel. Kayak untuk ikut organisasi kedepannya. Itu mungkin lebih sulit ya Kak. Sebenarnya ini juga menjadi suatu kebutuhan mengikuti Yuba Chris Week ini. Karena satu kita ada pembekalan dari beberapa pemaatri. Dan ada juga sifitas orang-orang penting yang ada di kampus. Seperti Ibu Rektor dan orang yayasan juga disini. Dan kita juga menenangkan value yang ada di kampus. Jadi harus wajib ikut. Nah ada lagi nih buat calon-calon waruners kan mereka masing istilahnya asing dengan istilah-istilah perkulian gitu ya. Nah ini banyak nih. Di grup Mahba juga banyak yang tanya. KRS itu apa terus ngapain. Terus manfaat KRS itu apa. Jadi boleh. Oh kalau. Jadi KRS itu adalah singkatan dari Kartu Rencana Studi. Nah jadi di KRS ini nanti kalian akan ada berbagai. Matkul kalian yang akan kalian jalani selama satu semester nantinya gitu. Nanti kalian nanti akan milih. Dan kita juga di dalam sesi Yuba Chris Week ini insya Allah akan ada penjelasan-penjelasan lebih. Detail tentang hal-hal. Semuanya tuh pasti dituntun oleh kakak-kakak Panidia ya. Jadi ga usah takut, ga usah ragu, ga usah bibak. Ada Panidia yang jadi backup kalian selama proses Yuba Chris Week 2020 gitu. Dan Panidia nya juga udah kita sediain yang sedia 24 jam ya. Buat melayani kalian. Kalian gas aja terus. Kayak gini ya. Kayak Indomaret 24 jam. Iya dong. 24% online for you baby. Demi kalian. Demi kalian. Demi kalian. Nah oke. Ini ada yang bertanya lagi nih. Dari michak. Underscore. Apa? Kemisnya kemes. Sorry, sorry, sorry. Kak mau nanya. Apakah nantinya ada you do speak online? Apa? Ada online. Oh dia nanya. Dia nanya apakah ada online. Gak apa-apa mungkin dia gak lakukan dari awan. Mungkin jadi ingin mengatuhi temen-temen. Jadi kita itu sekarang full online. Dan namanya udah ubah Chris Week ya. Bukan Chris Week lagi. Udah cakin nama. Terus ada juga nih yang bertanya lagi. Dari dia Kudew. Kak ada osped jurusan apa? Nika. Gak dulu loh. Kita makinnya bukan osped ya. Osped ya. Jadi kayak masing-masing. Prodi tuh punya apa ya. Pengenalan ya. Pengenalan. Musah kasih spill-spill the tea acaranya ngapain. Kalo ilmong itu apa sih? Kalo ilmong itu apa sih? Kalo ilmong itu ada yang perkenalan sama kakak seniornya. Lebih menjalin kekeluarganya lagi. Sebenernya semua Prodi tuh hampir sama kayak gitu. Cuma untuk tahun ini. Kita kan belum tau ya. Mungkin ada online juga. Tapi tergantung program studi nasi-rasi. Jadi intinya tenang aja. Kita tuh bukan osped sih sebenernya ya. Lebih kayak pendekatan dan bandar. Pendekatan. Kita kumpul-kumpul satu jurusan aja. Ada acara istri-istri ya gitu. Jadi untuk tindak lanjut orientasi tulusan. Itu dari setiap himpunan. Himpunan program studi yang ada di kampus. Gitu. Mau tau himpunan apa? Stay tune terus di UB. Keren aja lagu. Ya Allah. Ganteng. Guys ini gimmick doang ya. Ini gimmick doang. Gitu lah. Ini demikian entertainment. Biar kalian seneng. Biar loco. Tentang menjawab ya. Gitu. Gitu. Ini ada juga nih. Ini gak bertanya. Tapi ngomong. Hmm. Dia bilang. Itu yang baju putih sebelah kiri. Ganteng banget sih. Siapa nih? Ini sebelah kiri kan dari kamar. Ganti duang. Gitu. Dari sejarah. Ini kayaknya embedded. Kemerian kumisnya gemes. Gitu. 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 Ada pertanyaan apa lagi tau? Banyak banget nih kita Q&A Harus keluar-keluar lagi nih Aduh banyak Itu yang gue bincang tebel tepenit banget nih Bikin sayang tuh yang gampang Aduh Nah lanjut Ini apa? Halo kak Mada Halo Nah ada juga nih dari YFF Cui Sin Kak mau nanya itu dibagi Per Prodi atau diacak kak Untuk pembagiannya Pembagian Acara Jadi kita nanti Insya Allah Pokoknya kalian tunggu aja nih intinya Kita udah buat strategi Gimana caranya Kalian bisa kenal sama semua Prodi Dan gimana caranya kalian juga tetap deket sama Prodi kalian Intinya Tunggu aja kejutan-kejutannya Harus ikut Pokoknya kalian pantengin UBaklis Week 2020 UB Campus Semuanya dipantengin Karena disitu info-info nya ya kak Betul Nah ini selesai masa orientasi Apakah langsung ke belajaran kak? Dari Nica underscore Langsung ya Langsung kegiatan belajaran kak? Karena kalian juga sebelum UBaklis Week di Hano udah pengisian KRS Udah ya UB 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 Cek aja di microsite kita Pakin aja terus Banju semuanya itu sudah ada di microsite Kalau gak ada Bisa langsung tanya ke hotline nya di grup Mabah Nanti bakal ada yang jawab disitu ya Kalau gak ada nanti bakal Secepatnya soon bakal dikasih informasi Cek aja lah di Instagram di Bakri Speed kan Iya Kalau gak langsung DMK admin juga gak apa-apa kok Pasti jawab Tenang Fast respon Apa sih? Adik-adik nih kalau gak hafal Mars dan Himna Bakri gimana kak? Wah Tenang masih ada waktu guys Sebelum Kalau bisa ya temen-temen Diafalkan dulu Udah ada di Youtube ya? Udah ada di upload di Youtube Dari Himna dari Mars Indonesia Raya masih gak hafal sih Jadi Kalau bisa Diputer dulu dihafalkan dulu Kita juga setiap harinya itu Ya bocor kan Jadi setiap harinya itu ada sesi Padahal Padahal udah capek-capek Kita udah gak hajar Pokoknya kita nyanyi Biar ada rasa Bangga banget Bangga banget Bangga banget Bukan gitu maksudnya Ya bangga Nasionalisnya Bangga Bangga Nasionalisnya Mana albednya Mana albednya mas? Baik-baik Jadi intinya dihafalkan temen-temen Karena kita itu ya Harus hafal seharusnya Karena harus bangga dengan Universitas Bakri Oke Kayaknya Tetap nanti yang mau tanya Apakah live akan tetap berjalan Kayaknya Abis ini kita lanjut ke segmen berikutnya ya Ke sesi berikutnya Jadi Dipersilahkan Ke Orhumas Oh sorry sorry Nah gini gini Ada juga yang ngomong Relat sorry ya Kak Untuk di sebelum akhir video Dikasih kesimpulan ya kak Supaya ketinggalan nonton Bisa tau Apa aja yang diperlukan Untuk Ubat This Week 2020 Jadi kan mungkin ada yang joinnya telat Jadi mungkin secara Terseluruhan intinya tuh gimana Oh oke Silahkan Oh sekarang? Iya dong Masa tahun depan Kan keberu pemutian Kalo saya kurang tambahin ya Tambahin ya Apa tadi pertanyaan? Intinya udah inti tadi Kita ngobrol Kita ngisinya apa aja Oke jadi itu di dalam Ubat This Week Online tahun ini Itu bakalan ada Tadi yang Kak Riu jelasin tentang pengisian KRS Terus bakalan juga ada acara-acara yang seru Terus kalo mau ngecek keperluannya Apa aja harus dipersiapkan Itu bisa di cek di Microsoft Ubat This Week 2020 Terus kalo Apalagi ya Oh iya Kalo dalam Ubat This Week tuh Harus wajib ikut Ya kan Terus gak perlu Gak pede Kalo dalam Ubat This Week 2020 Ini kayak Kenapa sih Kita harus ngikutin Ubat This Week 2020 Tadi pertanyaannya kan Karena Apa ya Kita tuh harus mengenal Sisi kampus Sisi apa Kita harus Menjalin Apa ya Menjalin pertemanan dengan orang lain Menjalin kekeluarga dengan orang lain Agar kita tuh bisa kenal Apa sih yang ada di kampus Kalo Kalo kita gak ikut Ubat This Week Apa yang bakal dia tau Apa yang bakal kalian tau kalo kalian sampai gak ikut Gitu Oke Ada yang kurang ya kira-kira Kita sebut semua Sebut semua Sebut semua ya Sebut semua ya Oke Ada apa lagi nih Karis Yang terakhir Mungkin info-info Udah kayaknya itu aja langsung ke nomor ke 10 Oke Nah mungkin kita udah di pengujung acara Nih temen-temen Nah Terakhir Yang paling terakhir ini mungkin untuk bapak ketua nih Nah gitu kan Pesan dari ketua pelaksana nih Sekre juga koor acara Terhadap calon maruner Oh terhadap Kepada Terhadap Kepada calon maruner Kira-kira apa nih yang bisa disampaikan Kalo dari saya sih Harap dipersiapkan Karena Acara ini kan sudah mau dilaksanakan Kita kasih tau tanggalnya gak sih Iya Tanggalnya itu Kita hari minggu Sudah ada pembekalan Yaitu H0 Mulai dari tanggal 13 Sampai dengan tanggal 18 Jadi Aku mau nyampein aja sih Jadi Harap dipersiapkan Mulai dari Ya fisik juga ya tetap Walaupun di rumah Karena kita harus on cam Jaga jarak dengan laptopnya Nanti Kalo misalkan Ya Amit-amit Ada sakit mata Jangan sampe Itu aja sih Persiapan Harus matang laptop Sepulih Ya Ya Saya tuh mikirnya kayak Kau tanya Kau tanya Ini laptopnya Laptopnya Bervirus apa gimana 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 ya Gimana ya Gimana ya Gimana ya UBX Week 2020 itu online Itu gak bakal kalah seru sih Masihnya Sama 2019 Karena kan Kita berusaha mengemas Acara itu sebaik mungkin Biar mengemas mungkin Gemas gitu ya Ah gak apa-apa Kurang Kurang Sorry Eh Karyo ada tandaan Karyo ada tandaan Cuma nakakin aja sih Kalian UBX Week ini Tetap semangat Betul kata dia Dan kalian Pede aja Jangan malu sama-sama Yang tahun-tahun sebelumnya Yang offline Karena yang unik itu mahal Ya gak sih Ya Gimana ya Kalau bisa aja Haruslah mainin ini Gimana ya Pasti ini tenang Dari sini paling unik kan kubisnya mahal Yang mau ketemu karyo Ikut juga ke sini Yoi Langsung pasti ketemu Pas on-camp langsung karyo Nah gitu gak apa-apa Iya Jadi langsung di PC Kayaknya anda paling semangat Oke Kayaknya kita udah di penghujung acara Dan akan menuju ke segmen berikutnya Yang kalian tunggu-tunggu Yaitu Pembacaan pemenang quiz di Instagram Yubakrisweek 2020. Kak Aris, untuk pembacaan ini bakal dibacain sama siapa? Nah bakal dibacain oleh koordinator divisi Humas. Silahkan. Kepada. Kepada. Kepada Kak Devana. Hai dulu dong. Kepada. Cantik banget ya kak. Gila disini-jini warang-warang. Kak Aris cantik gak? Cantik dong. Oh. Kenapa sih? Kak Aris mau kenalin. Ini temen saya. Iya. Ini temen saya. Ini koor saya, saya humas. Iya lumayan. Oke baik. Kadang-kadang ada info apa nih kak? Kita kemarin itu ada kuis kentas namanya gimana ya Kak Aris? Ah. Kompak banget. Kompak banget. Susah. Susah. Kemarin di Instagram Yubakrisweek 2020. Ada kuis, namanya kuis kentas. Kuis kentas itu kenal fasilitas. Wow. Jadi ada gambar acak. Nah nanti calon Marooners disuruh menggambarkan. Eh disuruh nyusun. Disuruh nyusun gambar acak itu. Jadi gambar utuh fasilitas di Universitas Bakri. Ada tiga fasilitas. Dan udah banyak banget yang ngejawab sekitar 50 lebih itu ada. Jadi kita bikin-bikin di milingnya. Jadi pemenangnya berapa? Jadi pemenangnya berapa? Pemenangnya ada tiga orang. Berapa? 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 Langsung aja nih. Kayaknya udah pemenangnya dong. Berapa? Ya kan kok udah gimana sih? Eh. Kok kayaknya berantem di tempe? Engga nggak usah di bawa kesini lah. Oke siapa ya? Siapa ya? Yang kedua ada Riesvin. At Riesvin. At Riesvin. At Riesvin. Namanya Riesvin Norseptri dari Kebuan Internasional 2020. Wahai! Ya! Mantap, mantap. Emu komunikasi samet. Tadi yang Dea Sita itu dari Emu Komunikasi 2020. Iya, 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 iya. Oh nggak seneng ya Anda? Seneng dong. Kenapa sih Karis? Kayaknya ada kerenang terseumat. Dia emang sebel sama saya. Oh gitu. Yang kebalik. Lanjut. Udah, udah, udah. Oh silahin lah. Yang terakhir ada Aretha Praramita dari Manajemen 2020. Yeay! Selamat semoga kalian bertiga nonton. Jadi kalian langsung kirimin nomor handphone kalian ke DMnya Ubah Krispip 2020. Supaya cepet dikit ya. Ya. Udah. Oke kalau gitu kayaknya kita udah di penghujung acara. Ya thank you buat calon barulis yang udah nonton. Saya Karis dan... Saya Nila. Dan... Kami dari... Aritya Yubah Krispip 2020. Ijin undur diri dulu. Karena habis ini masih akan ada kerjaan lagi. Mematankan konsep dan sebagainya. Mematankan acara. Biar kalian nyaman waktu acara. Yubah Krispip 2020. Terus banget si DM juga. Yoi. Dan jangan lupa temen-temen. Karena kita spesial untuk di hari ini. Kita ada 2 podcast. Setelah ini kita ada apa lagi kan? Habis ini akan ada podcast untuk teknik informatika. Ya. Jadi buat kalian. Jangan lupa untuk stay tune lagi jam 4 sore di Instagram. At Kubekampus. Oke. Bye. Stay tune. Sub indo by broth3rmax